Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to the channel Arsika Design Channel yang akan pastas dunia Arsitektur, Interior, dan Furniture Nah, berjumpa lagi bersama kami Sahabat Arsika Nah, di episode kali ini berbeda dari video sebelumnya Kami akan menjadikan desain hotel yang berkaskan di Lombok Wow, pastinya sudah penasaran bukan? Langsung saja ini dia video selengkapnya Hanya untuk Anda It's sebelum kita memasuki 3D animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo, Sahabat Arsika Arsitektur hotel kali ini sangat instagramable Dengan pembinaan konsep yang menarik Dan unik Dan unik menghadirkan hotel nampak elegan dan berkelas Hotel ini dominan dengan matala kaca Yang menghadirkan dalam hotel menjadi nampak lebih luas dan bersih Pada area dinding juga diaplikasikan dengan ornamen Yang begitu memukau Pada area ini disediakan dengan ruang serbaguna Restoran, musola, dan kamar hotel Pada restoran kali ini Didesain dengan konsep open space Yang menghadirkan dengan area terbuka Dan juga digunakan dengan finishing interior yang super modern Serta penggunaan atap kali ini Digunakan jenis atap limasan Atap limasan memiliki fungsi dapat melindungi area bangunan secara maksimal Lalu adanya musola Di bagian tengah hotel merupakan pilihan yang tepat Pada penempatan letak yang strategis Sehingga para pengenuh hotel akan mudah menemukan tempat beribadah Tentunya hotel ini juga dilengkapi Atau diberikan dengan tanaman hijau Dan pepohonan yang mendirikan nuansa kesejukan Dan pastinya terlihat lebih asri ya guys Serta dengan adanya tumbuhan hijau Pengunjung hotel dapat memanjakan mata Buat super mewah ya guys Pada lobby kali ini Dengan pembinaan konsep yang kekinian Dan juga penataan yang super cermat Memberikan area lobby nampak lebih menawan Disedakan juga dengan tumbuhan hijau di area depan Atau samping yang menambah tampilan facet hotel menjadi lebih berkelas Dengan sebagian area dinding diberikan sedikit sentuhan Ornamen yang menurutkan kesan Instagramable Untuk hotel kali ini Disedakan penggunaan didesain dengan dua lantai sekaligus Fungsi utama dari adanya hiasan dinding Adalah mempercantik dan memberikan nilai estetika yang baik Untuk sebuah ruangan Hotel akan terasa lebih hidup dan berwarna Dengan pembelian hiasan dinding yang cocok dan pas Fasad dapat menunjukkan kesan Karakter maupun keunikan Dan keindahan dari sebagian bangunan Atau keseluruhan bangunan Oleh sebab itu Desain fasad sebaiknya merupakan desain yang padu Antara konsep desain Serta organisasi ruang Di dalam suatu bangunan Ketika merancang fasad dari suatu bangunan Maka harus dipentuk standarisasi Yang memiliki hubungan dengan keselamatan Keamanan Kenyamanan Hingga kesehatan Bagi pengunjung hotel Hotel ini berdiri di lahan yang luas Sehingga menjadi poin plus Bagi pengunjung Selain memiliki hubungan yang erat dengan estetika Fasad harus dibangun Sebab dapat menjaga sebuah hotel menjadi awet Dalam jangka waktu yang lama Material serta konsep yang diterapkan pada fasad bangunan Biasanya dapat tahan menghadapi berbagai macam perubahan cuaca Terakhir mengenai karakteristik hotel Adalah sifat khusus yang ada di dalam industri hotel Sifat khusus ini tidak akan dimiliki oleh industri-industri lainnya Karakteristik hotel adalah hal yang harus dipahami dengan jelas Sebel membuat sebuah perancangan pembangunan Atau bangunan hotel Wah pastinya penasaran kan guys Pada interior Dalam hotel kali ini Nah pantengin terus channel kami Pada episode selanjutnya Part 2 yang menghadirkan interior hotel Oke guys sekian video dari kami Ayo wujudkan hundian pen anda bersama Arsika Desain See you on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax